bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi ananda semoga pagi ini kita semua berada dalam keadaan sehat dan sudah siap untuk belajar jangan lupa berdoa dulu biar ilmu yang didapat bisa menjadi lebih berkah dan lebih bermanfaat untuk pertemuan kali ini ini masih di tema 5 memasuki subtema 3 untuk mata pelajaran IPA kita masih membahas KD35 dan 45 yaitu tentang magnet dan pada pertemuan kali ini kita akan lebih fokus untuk membahas pembuatan magnet tujuan kita mempelajari materi ini ibu berharap nantinya ananda bisa menjelaskan menjelaskan tentang medan magnet dan menjelaskan langkah-langkah membuat magnet dengan tepat perhatikan gambar ini untuk mengingat pembelajaran kita 2 minggu berturut-turut mungkin ananda pernah pergi jalan-jalan ke objek wisata tertentu atau mengikuti suatu acara yang pulangnya membawa cendera mata yang bisa ditempelkan di kulkas nah pertanyaan ibu bagaimana cendera mata tersebut dapat menempel di pintu kulkas? apakah pintu kulkas termasuk benda magnetis atau benda non-magnetis? ibu harap ananda bisa menjawab pertanyaan ini berdasarkan pembahasan kita 2 minggu kemarin cendera mata ini bisa menempel di pintu kulkas karena cendera matanya terbuat dari magnet sedangkan pintu kulkas itu sendiri merupakan benda magnetis artinya benda yang bisa ditarik oleh magnet karena itulah cendera mata bisa menempel di pintu kulkas nah sekarang kita masuk pembelajaran kita untuk hari ini tahukah kamu bahwa magnet mempunyai medan? apa yang dimaksud dengan medan magnet? perhatikan gambar di sini medan magnet adalah daerah atau wilayah yang berada di sekitar magnet yang masih dipengaruhi oleh gaya magnet medan magnet tidak dapat kita lihat tetapi dapat digambarkan besarnya medan magnet tergantung pada kekuatan magnet itu sendiri nah sekarang kita perhatikan laporan hasil pengamatan atau hasil percobaan untuk mengidentifikasi medan magnet harusnya kalau kita melakukan pembelajaran tatap muka di sekolah kita akan melakukan percobaan ini tapi karena sekarang kita melakukan pembelajaran jarak jauh jadi laporan hasil percobaan ini kita bahas saja tanpa kita kerjakan kalau kita melakukan suatu percobaan maka kita membutuhkan alat dan bahan alat dan bahan yang kita perlukan untuk mengidentifikasi medan magnet yang pertama adalah satu buah magnet batang kemudian serbuk besi ini adalah logam besi yang berbentuk serbuk berwarna hitam kemudian satu lembar kertas HVS langkah-langkah kerjanya yang pertama yang pertama taruh magnet di bawah kertas HVS yang kedua taburkan serbuk besi di atas kertas HVS tersebut kemudian yang ketiga ketuklah kertas HVS secara perlahan-lahan kemudian gerakkan magnet di seputar kertas yang kelima jauhkan magnet dari kertas yang keenam akan terbentuklah pola-pola yang menunjukkan medan magnet pola yang terbentuk itu seperti gambar ini disitu ada bekas magnet kemudian serbuk besi membentuk garis-garis garis-garis yang terlihat itu dikenal dengan garis gaya magnet sementara daerah yang beradab di sekitar magnet yang ditutupi oleh serbuk besi tersebut itulah yang kita kenal dengan medan magnet untuk lebih jelasnya perhatikan gambar logam-logam yang berbentuk bola-bola kecil ini yang tertarik oleh magnet berarti dia berada dalam medan magnet sementara bola-bola logam yang masih berada pada barisnya berarti dia berada di luar medan magnet artinya dia tidak lagi dipengaruhi oleh gaya tarik magnet tahukah kamu? ternyata bumi kita merupakan sebuah bola magnet yang sangat besar karena bumi merupakan magnet berarti bumi juga memiliki medan magnet yang dikenal dengan medan magnet bumi dan ternyata lagi medan magnet itu berfungsi sangat bermanfaat bagi kehidupan di bumi karena melindungi bumi dari hembusan angin matahari dan magnet bumi itu juga lah yang mempengaruhi kerja kompas sehingga kompas bisa menunjuk arah mata angin baik Ananda kita lanjutkan sekarang kita lihat cara-cara pembuatan magnet yang pertama dengan cara digosokkan maksudnya menggosokkan magnet ke logam yang akan dijadikan magnet secara searah dan berulang-ulang yang kedua dengan cara induksi atau mendekatkan caranya mendekatkan magnet ke logam yang akan dijadikan magnet dan yang ketiga dengan cara elektromagnet elektro artinya listrik berarti elektromagnet adalah pembuatan magnet dengan menggunakan arus listrik arus listrik yang digunakan adalah arus listrik yang searah atau DC sekarang kita bahas satu-satu kita lihat dulu pembuatan magnet dengan cara digosokkan alat dan bahan yang kita perlukan yang pertama adalah magnet kemudian paku yang ukurannya besar atau batang besi dan yang ketiga adalah paku-paku yang ukurannya kecil boleh sekitar 15 buah langkah-langkah kerja yang pertama gosokkan magnet ke batang besi atau paku besar satu arah secara berulang-ulang untuk membuktikan apakah batang besi atau paku besar kita sudah menjadi magnet maka bisa didekatkan paku besar tersebut ke paku-paku kecil nah perlu untuk diketahui semakin banyak magnet digosokkan ke besi maka semakin kuat gaya magnetnya cara yang kedua cara yang kedua yaitu pembuatan magnet dengan cara induksi atau mendekatkan alat dan bahan yang dibutuhkan satu buah magnet kemudian paku besar atau batang besi dan paku-paku kecil langkah-langkah percobaan dekatkan magnet ke batang besi atau paku besar dengan jarak sekitar 2 cm atau 4 cm kemudian untuk membuktikan batang besi apakah sudah menjadi magnet bisa didekatkan ke paku kecil semakin lama besi didekatkan ke magnet maka gaya magnet yang terbentuk akan semakin besar dan sebaliknya yang ketiga pembuatan magnet dengan aliran listrik atau elektromagnet alat dan bahan yang dibutuhkan baterai kawat tembaga paku besar dan paku kecil cara kerjanya lilitkan kawat tembaga pada paku besar tempelkan salah satu ujung kawat ke kutub positif dan ujung yang lainnya ke kutub negatif baterai dekatkan paku besar pada paku kecil untuk membuktikan apakah paku besar sudah menjadi magnet atau belum besarnya kuat arus dan banyaknya jumlah lilitan kawat pada paku mempengaruhi kekuatan gaya magnet yang terbentuk semakin besar arus listrik yang digunakan maka akan semakin besar kekuatan gaya magnet semakin banyak jumlah lilitan juga akan membuat gaya magnet semakin besar nah yang uniknya dari pembuatan magnet dengan aliran listrik sifat kemagnetannya bersifat sementara sementara disini maksudnya paku besar hanya akan menjadi magnet selama arus listrik mengalir jika arus listriknya diputus maka sifat kemagnetannya juga akan hilang karena magnet bisa dibuat berarti sifat kemagnetan juga bisa hilang artinya jika kita punya magnet jika kita tidak menjaga dengan baik maka sifat kemagnetannya bisa hilang penyebabnya adalah yang pertama karena sering dipukul dengan benda keras seperti palu yang kedua dibakar atau dipanaskan yang ketiga dialiri arus listrik yang bolak-balik atau asi dan yang keempat dibanting hati-hati jadi jika kita punya magnet dijaga baik-baik jangan sampai sifat kemagnetannya hilang demikianlah pembelajaran kita tentang pembuatan magnet jangan lupa pindahkan hal-hal penting ke buku catatan berakhirnya subtema 3 ini berarti berakhir pula semua materi IPA untuk semester 1 persiapkan diri kamu untuk ujian semester 1 dengan rajin membaca mengulang lagi pembelajaran yang lalu terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh